kita udah mau di belakang, bagian belakangnya di dapur nah kita ini tempat tidurnya cukup layak kan ini berkeluarga nih bang, bertiga, kalau kami kan cuma berdua pengeluaran abang, perbulan berapa kira-kira mamak super adventure mamak ini aku cinta gunung hai ma friend, selamat sore jadi kita lagi petualang-petualang di Sumba, di Sumba Timur ma friend dan ketemu satu keluarga yang luar biasa ini ma friend coba kenalin dulu namanya bang oke, sahabat ma friend, saya Hendra, dari Sukarn Traveling Indonesia sama dengan Kis, kita juga lagi keliling Indonesia dan ketemunya kita di Pulau Sumba Sumba ya padahal kita bukan orang Sumba gitu, tapi kelilingnya di Sumba abang aslinya orang mana bang? Bengkulu aslinya orang Bengkulu, Sumatera, kita orang Riau, Sumatera ketemunya di NTT tapi ma friend, ini ada satu keunikan tentang kelilingnya mereka nih ma friend boleh dikenalin dulu bang, ini petualangnya ini? nah ini kita yang uniknya ini, orang bilang tuh, kenapa pakai seda? iya, itu biasanya kita pertanyaannya tuh iya karena kan, biasanya itu mobil-mobil yang kayak petualang gitu, mobil 4x4 lah atau mobil-mobil besar lah intinya begitu tapi ini, kayaknya satu-satunya orang di Indonesia yang traveling pakai mobil sedan, bayangin kenapa bang? karena memang mau mencoba aja pakai sedan atau? ya, yang pertama kan kita cuma ada unitnya ini jadi kan kita manfaatkan yang ada daripada kita harus ini lagi, nanti nabung lagi beli mobil yang penting jalan dulu ya ya, yang penting jalan dulu karena yang dicari itu jalan-jalannya, bukan kemewahannya begitu bersamaan dengan si kecil, dengan istri bukan kita bertiga ya, saya, istri, dan si kecil, si Kiandra umurnya sekarang 6 tahun oh, 6 tahun, bayangin 6 tahun sudah keliling Indonesia sama brand aduh, boleh kita tour sedikit mobilnya abang? ini ada namanya nggak nih? namanya Sipio Sipio? iya main beneran kan saya tapi yoso oke, Sipio namanya berarti betina dong ini? atau jantan? nggak tahu lamanya nah, kita mulai dari sini ya iya biasanya kan kalau kita traveling ataupun keliling Indonesia budget yang terbesar itu kan pasti makan hotel iya, benar kalau kita bisa ngakalin dua itu mudah-mudahan kita pasti bisa tuh jalan tuh benar-benar nah, jadi untuk pertama kali yang harus kita akal itu pasti makan nah, ini kita udah modif belakang, bagian belakangnya ini dapur oh, ini ada dapurnya wah, luar biasa, maafren jadi, bisa untuk ya, kompornya ada perlengkapan belakang ini jadi bagasi ini sudah disulap jadi dapurnya berarti semua ini untuk permakanan lah istilahnya ya mau ada cool box juga ada galon kita disini oh, galon apa nih? galon minum atau? galon minum oh, tinggi juga ya ini? nggak kelihatan aku tadi galonnya disini yaudah kan, mungkin air minum iya, iya, iya kalau mau beli apa, minum mineral itu suar iya, susah, memang benar kita bawa galon itu udah paling benar kalau keliling Indonesia sih terus kalau yang masak-masak tuh urusan istri itu istri, nah ini istrinya om Hendra jadi, biasanya iya, maafren kalau kita nah, ini ada rooftop tent nih atau iya, bukan? bukan, bukan rooftop tent jangan salah, ini box-box tempat pakaian apa namanya itu, peralatan kita kayak tenda stok baju, baju bersih kemarin baju kotor taruh di atas sekarang kita pakai ini oh, sudah ada biar lebih simple kalau mau nyuci kan iya, iya tinggal ambil ya masuk dari dalam bau nantinya benar-benar kan, iya namanya baju kotor tau sendiri ini kan box sebenarnya bukannya tenda ya ada boxnya iya, sudah kita buat oh, dari triplex ya berarti? iya, triplex oh, iya, iya berarti baju bersih tenda segala macam ya emat gas juga ada jadi, kalau untuk bagian dalam nih kita boleh ngintip sedikit boleh nah ini kita kan kalau tadi kita makan apa namanya urusan perut aman iya, aman ya lebih agak ringan sedikit kan kalau kita jalan clean nah, sekarang untuk masalah tidur biasanya kan kalau orang biaya kita jalan traveling kan pasti hotel mahal hotel benar ya, jadi kita siasatin lagi di tidurnya kita tidur di mobil nah, itu deh maafren wah, acak-acakan gak apa-apa biasa tuh, rumah kalau gak acak tuh berarti gak ada orang yang tinggal jadi, camper van itu yang bagian belum tahu atau yang baru nonton camper van itu adalah mobil yang dibangun sedemikian rupanya menyerupai rumah maafren jadi, makanya ada dapur dan di sini dibuat tempat tinggal tempat tidurnya jadi, kita tidak perlu hotel kita cuma perlu parkiran yang ada toilet bisa masjid bom bensin polsek koramil nah, itu bisa tuh ibadah pokoknya asal diizinkan selalu yang pastinya kita setiap kita mau tidur dimanapun selalu pamit izin, benar pasti jangan kan jika tiba pami nyelondong eh, tanah saya nih katanya nah, kita ini tempat tidurnya cukup lah ya kalau dihitungin kasus ukuran 2 ya, nomor 2 nomor 2 120 ini kan lebarnya lebih lebar punya abang nih ya kita sekitar oh, kita sekitar-sekitar segitu sih mobilitas 120-130 gitu karena posisi kalian ada ini kan nah, ini ini karena bantal semua jadi, kalau ini kalau kita tidur ini apa? oh, ada mode tidurnya ya, ya nih, kita lihat mode tidurnya dari sini deh aku buka pintu sini ya, bang ya nah, maafren tuh kalau kita tidur kan ini di, ini oh, kursi oh, bisa ditanggalin nah, jadi kreatif sekali nah, ini di sini udah rata kan oh, iya nah, ini tidur siapa ini? janda oh, tidur di sini ya ini kan ini semua kasut apa, bantal-bantal taruh di sini di laping kalau kita mode tidurnya udah rata ini kursinya memang bisa tanggal atau, abang? ATM? oh, memang dimodifikasi lah orang Indonesia, maafren ATM amati, tiru, modifikasi nah, itu dia jadinya emang manusia tuh gak luput dari kekreatifan, maafren jadi, ini nanti ditutup lagi atau langsung bantal aja? nanti kan setelah-setelah ini kan di sini kan kita kasih bantal supaya ini ini kan diturunkan si bantal-bantal ya, supaya senyamannya Kiandra iya, benar-benar karena di tengah ini ini Kiandra ini isteri saya saya di pinggir oh, di sini ini kan rata nanti semuanya kalau kita posisi tidur ini rata ini, udah iya, iya ganjal-ganjal ganjal semua nyaman lah intinya bisa tidur lah ya bantal-bantal ini ini fungsinya untuk ganjal-ganjal iya, iya kurang lebih sama lah kayak kita karena kita rumahnya terbatas memang jadi, apapun yang kita lakukan yang penting jalan-jalannya intinya yang penting jalan-jalan budget minim iya, bahagia bersama keluarga nah, ini dan pastinya kita bisa melihat Indonesia itu dari ujung sampai ke ujung benar-benar ah, ngomong-ngomong Indonesia dari ujung ke ujung ini ini yang bahaya ujung Indonesia itu kan yang diketahuin Sabang, Maroke, Rote, Miangas jadi, abang sudah berapa tahun keliling ini? kami keliling baru November nanti 2 tahun bulan depan berapa hari lagi berapa hari lagi sudah mau ulang tahun lah istilahnya sudah ke 2 tahun iya, biasa ulang tahun anniversary pernikahan ini anniversary perjalanan nih jadi, startnya dari mana benar? kita start Sabang oh, startnya dari Sabang tetap dari Pulau Aceh iya aslinya tadi Bengkulu aslinya Bengkulu berarti naik dulu tadi nah, oke kita Sabang rencana kemarin kan mau Sabang sampai Maroke iya tapi pas kita masuk Sorong masuk Papua juga tuh Sorong nah, itu ke Maroke itu budgetnya ngeri oh, kira-kira berapa tuh? boleh disipil sekitar 34 penyebrangan? iya masuk kontainer kurang lebih 34 juta 34 juta bukan 3 juta 400 Sorong Maroke Maroke Sorong karena mobil masuk putih kemas oh, berarti sekitar 15 juta sekali jalannya ya sekitar 15 juta itu belum biaya handling kontainer segala macam banyak pokoknya ribet jadi kalau kita kalau mobil naik di deck kan beda iya yang kayak ASDP atau apa gitu ya ferry nah, kalau yang di khusus untuk Sorong Maroke itu naik ini wah, itu bisa jadi jadinya pelajaran juga untuk orang-orang yang mau keliling Indonesia dengan mobil dengan mobil khususnya tapi memang si bagian timur ini biaya penyebrangan itu luar biasa harganya gitu kita juga jadi ngap-ngap kayak gitu pokoknya paling-paling besar kita penyebrangan paling besar itu kemarin Ambon, Makassar karena kan kita mau ke sini kan mau ke NTT kita dari Sorong Sorong kita penyebrang ke Pulau Seramnya wahai terus jalan darat lagi terus nyebrang lagi ke Ambon nah, dari Ambon, Makassar itu kemarin 9,3 astaga ini getar nih kamera kalian tau kan nih getar kameraku bukan karena jelek nih kameranya harganya gak masuk akal memang itu yang paling dahsyat selama jalan yaitu pengeluaran terbesar sekali jalan oh, 9 juta itu iya luar biasa sih sebenarnya bisa kalau misalnya dari Sorong langsung tempe Makassar kurang lebih sekitar 11-12 cuman kan posisinya kita kan dari Sorong kan belum masuk Seram belum masuk Ambon belum jalan di pulau-pulau kecil yang di sekitaran situ ya ya udahlah udah kita hitung juga oh, segini budgetnya nanti kita cari ya syukur Alhamdulillah sih ada aja pas di Ambon kalau gak dapat kemarin di Ambon ya lama di Ambon jadi itu ceritanya dimana ada kemauan disitu ada hasilnya nanti yang penting kita berusaha semaksimal mungkin jadi untuk teman-teman untuk my friends keliling Indonesia gak harus mesti kita 4x4 banyak orang oh, nanti nanti dulu saya tunggu mobil saya beli baru dulu atau nanti tunggu 4x tunggu dapat Innova Ribbon atau apa sekarang kami buktikan kita udah bisa sampai dari Sabang sampai Sorong Papua loh itu Sorong itu Papua loh itu bayangin yang yang notabene orang pikir Papua itu jalannya ini pasti ekstrim sekali susah sekali dan ini mobil sedan yang satu-satunya yang aku tau di Indonesia yang keliling Indonesia nih wah tapi kok pikir bang kenapa bang mau keliling Indonesia itulah sekarang pertanyaan orang pertama kan kita kan hobi iya hobi dulu kan kita dengan istri sering jalan naik pesawat kan budgetnya besar pesawat sewa mobil terus saya mikir kalau mau keliling Indonesia kayaknya gak cukup berapapun bidik kita ada gak cukup karena kan penginapan pesawatnya belum nah dirambah lagi kepadanya kan COVID COVID kan kita lagi marak nih cover pen marak nganteng boleh-boleh banyak ya ya udah boleh banyak coba di cek keliling Indonesia kan banyak betul tuh kalau kita ngendal di youtube tuh seret tapi tetap istilahnya tuh racun terbesar itu ya tetap dari Rotary Indonesia mantap wah bang den dan kak beda halo bang den kak beda untuk memulai keliling ini karena mikir bang den kak beda bisa mobil sama tua lah sama-sama 2004 kita cuma beda ya mereka mobilnya besar kita kecil itu aja yang penting dari kemauannya aja mereka tuh sudah sampai dari Sabang sampai Papua total itu kira-kira berapa provinsi sudah bang sampai sekarang ini sekarang kita hitungin aja ya yang belum itu ada dua di Sumatera ada dua yang kita tinggalkan kemarin nanti pas mau balik ke Pri sama Bangga Belitung terus semuanya udah hampir semuanya hampir tinggal sisa NTB Bali sisanya NTB Bali bayangin maafin dari Indonesia dengan pakai gini aja bisa gitu jadi kalau kalian yang mau keliling Indonesia nggak harus nunggu kayak dulu nggak harus nunggu mobilnya bagus dulu yang penting jalanin dan sambil kerja gitu karena banyak yang nanya juga nih Bang kayak mana biayanya itu untuk ini ya informasi aja kebetulan ya biasa belajar dari guru kita jualan apa kaos kita jualan kaos iya iya benar-benar salah satunya lah ya tapi kami ada bahwa kalau saya kebetulan jualan nomor cantik nomor kartu kartu perdana nomor cantik jadi dimanapun kami ada misalnya kami stay di satu tempat kami datang di satu kota kami jualan oh iya iya kayak disini kita di Bayang Apu ini kita jualan tuh depan masjid Atta Kua di dekat taman kota cari-cari spot lah cari spot yang orang lewat rame mobilnya pokoknya dimanapun dimanapun kita datang kalau kita lihat oh ini boleh nih yaudah kita mangkal aja jadi nggak usah yang pertama nggak usah malu lah kita mau nyari dimana aja dan yang pasti rezeki itu ada dimana aja tidak mesti harus kita stay di rumah misalnya di provinsi kita kami ngerasa selama perjalanan ini rezeki itu ada ada aja gitu iya iya yang penting usaha aja iya yang penting mau nggak kita mangkal di pinggir jalan yang pasti orang nggak kenal kita udah lebih cueka aja sudah tapi kalau sudah jalan pastilah cueka aja nah itu salah satu pertanyaan paling banyak orang tuh penghasilannya dari mana penghasilan itu banyak ada youtube juga berarti kan nah jadi kalian juga boleh mampir tuh ke youtube-nya abang ini suka traveling namanya suka traveling Indonesia nah ya itu jadi bisa dari hasilnya ngonten bisa dari jual-jualan baju jualan kartu segala macem tuh penghasilan dan kan ini berkeluarga nih bang bertiga kalau kami kan cuma berdua pengeluaran abang per bulan berapa kira-kira kami tidak pernah itu nah rata-rata pun nggak tau nggak kalau sehari gitu ada budget nggak kalau sehari budget makan tuh paling kencang itu seratus seratus ribu ya itu paling karena kan kita bertiga ya 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 tau sendiri kalau bawa anak kecil pokoknya yang untuk teman-teman yang lagi ke Indonesia bawa anak pasti tau lah kalau ada Indomaret bukan-bukan endorse ya sualayan lah pokoknya ada mainan ada pasti harus mampir nah itu kadang-kala ada budget-budget terduga yang main anak ada BK kadang-kala itu memang kita ini nggak kita spare tapi nyepernya istri saya kebetulan dia yang mengatur masalah keuangan kadang-kala pengeluaran hari ini kan nggak mesti 100 ribu kadang-kala cuma 40 ribu karena kan kita masak nah jadi abang ada kira-kira ada pesan nggak bang untuk orang yang mau mulai karena banyak yang nanyakin kayak mana cara mulai keliling Indonesia itu selain di luar mental lah ya istilahnya nah gimana yang pertama itu start dululah start apa daerah kita dululah uji coba kami juga kemarin uji coba dulu seminggu tinggalin rumah aman 10 hari tes 10 hari aman tes sebulan aman wah udah aman kalau sudah itu baru gas jadi jangan langsung tampain langsung gas tes-tes aja dulu daerah kita kan pasti punya ya pastikan ini dulu lebih tahu lah kita di daerah sendiri mungkin ya yang pastikan apalagi kalau bawa istri itu bawa pasangan itu bang pertanyaan pertama bagaimana bang meyakinkan istri dan anak nih bosannya keliling Indonesia itu menyenangkan nggak ada perlu diyakinkan karena satu frekuensi karena memang senang juga satu frekuensi beda ya kalau kita pasangan kita satu frekuensi nggak perlu ada yakin-yakinan pokoknya diajak mau diajak tapi kan yang susah itu kan ketika hobinya beda istri dengan pasangan beda nah itu harus nah itu itu tanyakan dengan bang den kalau itu jangan saya tuh awalnya dulu iya ceritanya coba lihat di video-video lama-lama senang tapi memang si perjalanan tuh yang membuat kita jadi makin banyak belajar setuju setuju banyak belajar terus yang pasti kan ini pesan ini pesan untuk yang udah nikah di atas 10 tahun kayaknya perlulah kita apa namanya tuh tidak pula keliling Indonesia lah tapi perlulah keluar dari rumah berdua seminggu lah anak selama kan anak selama sesuai dengan ini tapi full 24 jam mama istri cobalah nge-reflexing lah 24 jam full dengan istri itu beda loh nah ini preman kecil namanya siapa Kiandra luar biasa gimana berapa 6 tahun 6 tahun perasaannya keliling Indonesia gimana bareng orang tuanya ini kenapa goyang-goyang senang gak Kiandra keliling Indonesia sama ini senang bagaimana rasanya keliling Indonesia enak gak yang kamu rasakan itu apa enaknya apa enaknya apa enaknya apa keliling krikotabi danemi main 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 dimana main dimana main dimana oke paling begitu aja abang kalian juga bisa mampir di ini rumahnya abang ini youtubenya suka traveling Indonesia dan dengan kakak ini satu kakak Ica oke see you my friend dadah my friend bye